Pendekar Pedang Pelangi Jelit 10. Tio Siawin tertegun. Kau benar-benar ingin dicoba juga? Hei, tentu saja pemuda itu menirukan kata-kata Tio Siawin. Mengapa harus batal? Aliong tak pernah menjilat. Ludahnya sendiri. Ayoh, cici. Cobalah. Pukulah aku dengan dayung itu. Tentu saja kesungguhan hati Aliong itu benar-benar membuat Tio Siawin menjadi kebuakan malah. Sejak semula gadis itu kurang begitu menanggapi bualan Aliong, sehingga dia pun hanya main-main pula ketika ingin mencoba kekebalan Aliong. Akan tetapi tak diduganya pemuda itu benar-benar melayani sikapnya dan ingin membuktikan sesumbarnya. Tentu saja Tio Siawin menjadi kebingungan. Bagaimana kalau dayung itu melukainya? Tampaknya keragu-raguan Tio Siawin itu semakin membuat penasaran hati Aliong. Tiba-tiba pemuda itu merebut dayung yang ada di tangan Tio Siawin. Kemudian dengan sekuat tenaga kayu keras itu dipukulkan sendiri ke arah kepalanya. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Terdengar suara berdentangan yang keras seperti layaknya suara orang membelah batu cadas. Tak ada luka di kepala itu. Tak ada darah yang mengalir. Semuanya tampak wajar seperti tak pernah terjadi apa-apa. Bahkan pemuda itu tampak tersenyum bangga. Ketika menyerahkan kembali dayung tersebut. Tio Siawin melongong. Matanya terbeliak tak. Percaya. Hatinya menjadi penasaran. Karena penasaran maka dicobanya juga memukulkan dayung itu ke pundak Aliong. Mula-mula pelan, tapi akhirnya disabatkannya pula dengan keras ketika melihat pemuda itu tetap tersenyum memandangnya. Bahkan hantaman dayung itu tidak cuma diarahkan ke pundak lagi, tapi juga ke dada, punggung dan kepala. Namun demikian Tio Siawin masih mengekang diri untuk tidak mengerahkan tenaga dalamnya. Ayoh, Cici, yang lebih keras lagi. Jangan pelan-pelan begini. Kerahkan seluruh tenagamu dengan suara lantang pemuda itu menantang. Tio Siawin menjadi penasaran juga akhirnya. Dicobanya untuk menyalurkan sebagian kecil tenaga saktinya ke arah dayung yang dipegangnya. Bluk! Hantaman ujung dayung itu berubah menjadi kuat dan keras seperti hantaman sebongkah batu hitam. Aliong terhuyung dua langkah ke belakang. Tapi pemuda itu bukannya menjadi kaget atau kesakitan, bahkan dengan suara gembira dia berseru menantang. Ayoh, Cici, sekali lagi yang keras. Aku belum merasakan apa-apa. Kini Tio Siawin benar-benar menjadi penasaran. Sekali lagi ia menyabatkan dayung itu ke dada Aliong. Kali ini dengan pengerahan separuh bagian dari kekuatan luakangnya. Siawin. Duk! Kera-a-a-a-ak. Dayung itu patah menjadi tiga bagian. A-a-a-a-a-a-a-ah. Dayung itu menghantam dada Aliong keras sekali. Demikian kuatnya sehingga pemuda itu memekih kaget dan terpelanting keluar perahu. Biur! Pemuda itu tercebur ke dalam laut. Aliyo Oong Tio Siawin berteriak cemas. Lalu dengan mata nanar dan hampir menangis Tio. Siawin mencari-cari tubuh Aliyong di antara riak. Gelombang yang mengelilingi sampan kecil itu. Namun pemuda itu tidak kunjung kelihatan juga, seakan-akan tubuhnya sudah lenyap di telan air. Tio Siawin semakin ketakutan, jangan-jangan dayungnya tadi telah melukai dada Aliyong sehingga pemuda itu tak bisa berbuat apa-apa melawan arus sombek yang menggulungnya. Metu, Tio Siawin mulai merah ketika tiba-tiba terdengar suara Aliyong di belakangnya. Wah, pukulan cici kuat benar. Rasanya seperti diterjang pohon tumbang saja. Tio Siawin membalikan tubuhnya dengan cepat. Gadis itu melihat Aliyong bergayut pada pinggiran sampan. Tak ada tanda-tanda pemuda itu mengalami luka atau kesakitan. Wajahnya tetap segar berseri-seri, dengan rambut yang basah kuyuk menutupi sebagian besar mukanya. Aliyong, kau tak apa-apa gadis itu bertanya cemas. Aliyong lalu naik kembali ke dalam sampan. Dengan bangga pemuda itu memperlihatkan dadanya yang masih tetap utuh tak kurang suatu apa. Nih, lihat. Tak apa-apa, bukan? Tio Siawin benar-benar takjub sekarang. Pemuda di hadapannya itu sungguh-sungguh memiliki kekebalan yang hebat. Walaupun dia juga tahu, apakah pemuda itu masih tetap bisa mempertahankan kekebalannya apabila ia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan LWE Kangnya. Aliyong, aku percaya sekarang, bahwa kulitmu memang liat dan kuat seperti kulit naga. Tetapi sebaliknya aku menjadi kurang percaya kalau kau mengatakan tidak pernah belajar ilmu silat. Kekebalan tubuhmu itu hanya dapat diperoleh dengan mempelajari IWE Kang yang tinggi. Kau tentu pernah belajar silat, atau setidak-tidaknya kau pernah belajar bersama di untuk mengumpulkan sin Kang. Tanda petik. Bersama di? Eh, Cici. Apakah yang kau maksudkan begini ini? Tiba-tiba pemuda itu berseru, kemudian duduk bersilah di atas papan sambil mengatur napasnya. Tio Siawin mengerutkan dahinya. Pemuda itu memang melakukan kera bersama di, tapi apa yang dilakukan itu adalah kera bersama di yang umum, yang sama sekali tidak ada keistimewaannya. Jadi rasanya tidak mungkin kalau hal itu yang membuat pemuda tersebut kebal terhadap pukulan. Tapi sekonyong-konyong matlah, Tio Siawin terbeliak ketika sesaat kemudian mendengar suara tulang berkerotokan di dalam tubuh Alyong. Bahkan gadis itu semakin kaget tak kalah hidungnya juga mencium bau amis yang amat menyengat. Alyong, cukup akhirnya Tio Siawin berseru. Alyong membuka matanya, lalu tersenyum gembira. Seperti itukah yang Cici maksudkan tanyanya Riang? Benar. Tapi coba katakan kepadaku. Sejak kapan kau melakukan kera bersama di seperti itu? Dan siapa pula yang mengajarkannya kepadamu? Pertanyaan itu membuat Alyong terdiam untuk beberapa saat lamanya. Bagaimana? Sejak kapan Tio Siawin mendesak? Wah, sudah lama sekali, Cici. Sejak aku masih kecil, ketika aku masih suka ngompol, terkencing di waktu tidur. Dan kera bernafas aneh itu, ku dapatkan dari seorang kakek tua renta, yang merasa kasihan kepadaku ketika aku hampir mati kedinginan di bawah jembatan di kota Taiyuan. Kakek itu mengatakan bahwa kera bernafas seperti itu bisa menghangatkan tubuhku. Ternyata perkataan kakek itu memang benar. Aku dapat bertahan dan tidak merasa kedinginan meskipun setiap hari hujan salju mengguyur badanku. Tio Siawin menata Paliong dengan heran. Kau, sekecil itu, sudah berkeliaran sampai di kota Taiyuan di Provinsi Shansi. Mengapa mesti diharankan, Cici? Namanya saja anak gelandangan, meskipun baru berumur 5 tahun atau 6 tahun, aku sudah biasa menjelajah kemana-mana. Jangankan cuma kota Taiyuan yang masih berada di dalam tembok besar itu, sedangkan ke kota Wansuan dan Cengteh di luar tembok besar pun aku sudah pernah, Aliyong menjawab dengan mulut meringis. Wansuan dan Cengteh adalah ibu kota Provinsi Tshahar dan Jehol di perbatasan Mongol dan Manchu. Kota-kota tersebut masih ratusan li jauhnya dari tembok besar. Udaranya kering dan dingin. Bahkan di musim dingin, salju turun menutupi kota. Dan, kau cuma tidur di semerang tempat. Tanpa alas dan selimut Tio Siaulu bertanya pula dengan suara heran. Tentu saja, Cici. Kau ini ada-ada saja. Masakan seorang gelandangan memiliki kasur dan selimut? Jangankan punya peralatan seperti itu. Sedangkan untuk makan dan minum saja harus menunggu belas kasehan orang. Wah, Wah Tio Siauin berdesah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Masa kecilmu sungguh sangat sengsara dan menderita. Lalu, kau tahu nama kakek tua renta yang memberimu pelajaran bersama di itu? Dan kau juga pernah bertemu lagi sesudah itu? Aliyong menggoyangkan kepalanya. Tidak. Aku tidak tahu namanya. Dan aku juga cuma berjumpa sekali itu saja. Hanya saja ketika dia hendak meneruskan perjalanannya, dia memberikan tasbehnya kepada aku. Dia berpesan agar setiap hari aku melakukan kerab bernapas yang aneh itu sebanyak-banyaknya. Paling tidak seribu kali jumlah untayan tasbeh tersebut setiap harinya. Dan, kau mematuhinya. Aliyong mengangguk. Ya. Soalnya, manfaatnya banyak sekali, Cici. Selain dapat mengusir hawa dingin, ternyata badanku pun menjadi sehat pula. Aku tidak pernah sakit. Bahkan banyak sekali keandahan-keandahan yang terjadi akibat aku melakukan kerab bernapas yang aneh itu. Misalnya, badanku lalu mengeluarkan bau amis setiap kali aku melakukan kerab bernapas itu, sehingga binatang-binatang berbisa menjadi takut kepadaku. Bukankah aku tadi mengeluarkan bau amis, Cici? Dengan wajah yang masih mengungkapkan ketakjubannya Tio Xiaowin mengangguk-anggukkan kepalanya. Tidak boleh tidak sekarang Tio Xiaowin harus percaya pada omongan Aliyong. Ia harus percaya bahwa Aliyong pernah tertimpa pohon tumbang tanpa cedera. Dan ia juga harus percaya pula bahwa Aliyong pernah tergencek batu penggilingan tau yang beratnya ribuan kati itu tanpa cedera yang berarti. Bahkan ia juga harus percaya bahwa Aliyong tidak tewas meskipun teruruk belasan karung garam. Dan sekarang, ia terpaksa harus percaya juga kalau Aliyong ditakuti oleh binatang-binatang berbisa. Tapi, tahukah kau, mengapa badanmu mengeluarkan bau amis? Aliyong menggeleng. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba saja pemuda itu tersenyum geli. Matanya memandang Tio Xiaowin seolah-olah hendak menggoda. Kenapa kau tersenyum-senyum, heh? Ada yang kau sembunyikan Tio Xiaowin menegur dengan nada kesal. Ayo, katakan. Mengapa badanmu berbawa mis? Hampir saja Aliyong tertawa. Mungkin, mungkin karena aku mempunyai telur naga. Hahaha akhirnya pemuda itu tak bisa menahan ketawanya. Hus! Telur naga? Apa yang kau maksudkan? Aliyong semakin tak dapat mengekang ketawanya. Suaranya lepas menyayangi suara ombak yang berdebur keras di sekeliling sampan mereka. Cici, teman-temanku mengatakan bahwa aku mempunyai sebutir telur naga di bawah pusarku, hahaha. Seketika air muka Tio Xiaowin menjadi merah padam. Kurang ajar. Kau berani berkata sembarangan di depanku mentaknya marah. Aliyong cepat membungkam mulutnya. Maaf Cici, aku tidak main-main. Aku benar-benar mempunyai telur naga itu. Kau, kau mau lihat katanya agak takut-takut sambil mengendurkan tali celananya. Tentu saja Tio Xiaowin menjadi kelebahkan. Sambil menjerit keras gadis itu membalikan badannya. Aliyong, jangan aaan. Awas, berani kau berani membukanya, ku bunuh kau. Aliyong tak jadi membuka celananya, namun demikian tangannya masih tetap berada di bawah pusarnya. Wajahnya tampak penasaran. Cici, aku, aku tidak kurang ajar. Aku bersungguh-sungguh. Bau amis itu memang berasal dari telur nagaku ini. Tapi kalau Cici malu melihatnya, rabah sajalah. Apa-apa Tio Xiaowin menjerit tinggi seperti mau menangis. Kemudian sambil memejamkan matanya sekonyong-konyong gadis itu memutar badannya. Tangan kanannya menyambar cepat ke mulut Aliyong. Dan Aliyong yang terkejut setengah mati itu mencoba menghindarinya. Tapi mana mungkin pemuda itu dapat mengelakkan serangan Tio Xiaowin yang lagi marah. Pla'a'a. Bi'ur. Tak ampun lagi tubuh Aliyong yang masih basah itu terlempar kembali ke dalam air. Sekejap Tio Xiaowin menjadi puas, sebab pemuda kurang ajar itu telah ia hajar dan ia ceburkan ke dalam air. Tapi beberapa saat kemudian, ketika pemuda itu tidak muncul-muncul juga dari dalam air, Tio Xiaowin berbalik menjadi ketakutan pula seperti tadi. Dengan gugup Tio Xiaowin mencari kesana kemari. Aliyong tanda tanya gadis itu bergumam lirih. Namun sekali ini tubuh Aliyong tampaknya memang benar-benar hilang di telan air laut. Gulungan. Ombak yang berputar-putar di bawah sampan itu tampaknya telah menyeret tubuh Aliyong ke tengah laut. Aliyong akhirnya Tio Xiaowin berseru memanggil nama pemuda gelandangan itu. Suaranya terdengar cemas dan penuh penyesalan. Demikianlah kalau di pagi hari yang telah mulai menyengat itu Tio Xiaowin menjadi cemas akan keselamatan Aliyong, maka di kota Hengchiu ternyata Tio Xiaowin juga sedang mencemaskan keselamatan Liuan dan KWT Kaun. Pertempuran di rumah penginapan itu memang telah sampai di puncaknya. Baik Liuan maupun KWT Kaun benar-benar telah melepaskan seluruh kesaktiannya. Liuan dengan Tianlui Kong Chiangnya itu sungguh-sungguh seperti dewa petir dan angin yang sedang murka. Pukulan jarak jauhnya meledak-ledak bagaikan sambaran halilintar yang mengejar mangsanya, sementara arna pertempuran itu seperti digoncang oleh badai besar. Semakin cepat pemuda itu bergerak, semakin dasyat pula badai yang bergolak. Meja, kursi dan peralatan yang ada di dalam ruangan itu porak-poranda bagai diterjang angin puting beliung. Begitu dasyatnya ilmu yang dikeluarkan oleh Liuan itu sehingga Tio Xiaowin terpaksa mengamankan Ku Jing San dan Song Li Chu ke ruangan lain. Sementara itu di luar rumah, baik di halaman penginapan maupun di jalan raya, orang-orang mulai berkerungun ingin menyaksikan apa yang terjadi. Namun mereka tidak berani mendekat, karena suara pertempuran yang amat gaduh itu membuat hati mereka menjadi ngeri. Pada saat itu pula dari arah jalan raya masuk lima orang lelaki berbadan besar-besar dan tinggi-tinggi seperti layaknya orang dari daerah utara. Wajah mereka pun tampak kaku dan keras-keras pula. Mereka masuk ke halaman rumah penginapan itu dengan menyebabkan para penonton yang berjubal di pintu halaman. Pada saat yang hampir bersamaan, dari arah lain masuk pula seorang lelaki buta ke halaman rumah penginapan tersebut. Meskipun buta lelaki itu berjalan dengan langkah biasa seperti manusia normal lainnya, sehingga sepintas lalu orang tidak akan menyangka kalau dia buta. Tubuhnya yang kurus jangkung itu tertutup jubah panjang sampai ke betisnya. Sedangkan usianya tak dapat ditaksir karena hampir seluruh wajahnya tertutup kumis. Jenggot dan rambutnya yang terurai panjang. Namun bila dilihat dari warna rambutnya yang telah terdiri dari dua macam itu dapat dikira-kira umurnya telah lebih dari 40 tahun. Tangannya memegang tongkat panjang. Lelaki buta itu tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, namun demikiannya tidak berusaha bertanya kepada orang-orang yang sedang menonton tersebut. Ia melangkah dengan tenang di belakang lima orang lelaki tadi seperti tidak ada kejadian apa-apa. Tongkatnya diseret di samping tubuhnya, dan sama sekali tidak dipergunakan untuk mencari jalan seperti halnya orang buta lainnya. Tampaknya Seng Putri mendapat kesulitan di tempat ini, salah seorang dari lima orang lelaki itu, yang tampaknya adalah pimpinan mereka, berkata dengan suaranya yang berat dan berwibawa. Tampaknya memang demikian, panglima. Demikian memasuki pintu pendapa, mereka berlima sudah merasakan hembusan angin yang amat kuat menerpa tubuh mereka. Bahkan ledakan-ledakan yang diakibatkan oleh Tianlui Kong Chi yang juga sudah mulai menggetarkan isi dada mereka. Wah tampaknya kali ini Seng Putri benar-benar menerjang badai, orang yang disebut panglima itu berkata agak cemas. Memang benar, walau tidak di bawah angin, namun Mogoat memang mendapatkan kesulitan untuk menundukkan perlawanan KW Etekhun dan Liyuan. Ilmu silat Liyuan yang dasyat itu benar-benar membatasi ruang gerak Mogoat Kembar. Padahal meski dalam bentuk dan sifat yang berbeda, namun ilmu silat KW Etekhun juga tidak kalah hebatnya pula. Berlainan dengan Tianlui Kong Chi yang yang sifatnya keras, kuat dan meledak-ledak, Kim Hong Sin kun milik KW Etekhun lebih bersifat halus, lembut dan indah dipandang. Namun demikian ternyata akibatnya justru lebih berbahaya daripada Tianlui Kong Chi yang. Apabila Tianlui Kong Chi yang tersebut lebih berdaya guna untuk menghancurkan seluruh sasarannya, sebaliknya Kim Hong Sin kun hanya bersifat melumpuhkan dan merusakkan bagian-bagian titik terpenting dari sasaran keseluruhannya. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Mogoat mendapatkan kesulitan untuk menundukkan mereka. Meskipun ilmu silat gadis muda belia itu sangat tinggi dan menggiriskan hati, tapi menghadapi dua macam ilmu silat yang saling bertolak belakang sifatnya tersebut benar-benar berat dan sulit. Untung bagi Mogoat karena selain ginkangnya lebih tinggi dan lebih sempurna, lawan-lawannya yang masih muda itu juga belum berpengalaman menghadapi ilmu sihirnya, sehingga gadis muda belia itu dengan mudah masih bisa mengecoh dan mengelabungi lawan-lawannya. Akan tetapi dengan demikian pertempuran itu akan terus berlarut-larut dan takkan kunjung selesai. Masing-masing pihak memiliki kemampuan yang hampir setara. Mogoat yang bisa memecah diri menjadi dua bentuk manusia kembar itu mempunyai tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh setingkat lebih tinggi daripada lawan-lawannya. Namun sebaliknya di pihak lain, Lik Wan dan Kwe Etek Hun juga bisa saling mengisi serta memadukan ilmu silat. Mereka yang sangat bertolak belakang itu demi pertahanan mereka. Justru yang paling cemas pada waktu itu adalah Tio Chiuin. Dengan kepandainya yang masih terbatas gadis sayu itu tidak dapat melihat perbandingan ilmu mereka. Ia cuma bisa melihat keadaan luarnya saja, yaitu repotnya Lik Wan dan Kwe Etek Hun dalam menghadapi ilmu sihir mogat. Dan kecemasan gadis sayu itu semakin bertambah pula ketika di tengah-tengah pintu masuk ruangan tersebut tiba-tiba muncul lima orang lelaki bertampang keras. Apalagi ketika lima orang lelaki itu memberi salam kepada Mogoat. HMMH, di mana meja dan kursinya? Kenapa ruang makan ini sama sekali tak ada tempat duduknya sekonyong-konyong Tio Chiuin mendengar suara di belakangnya. Hampir saja Tio Chiuin melompat karena kaget. Gadis itu sama sekali tak melihat atau mendengar langkah kaki orang itu. Ketika ia membalikan badannya, di depannya telah berdiri seorang lelaki tua memegang tongkat. Tio Chiuin tak bisa melihat wajah orang itu karena rambut dan kumisnya menutupi hampir seluruh mukanya. Kau, kau siapa Tio Chiuin menyapa dengan hati semakin cemas dan gelisah. Oh-oh lelaki tua itu kelihatan kaget mendengar suara Tio Chiuin. Apakah, apakah nona pemilik penginapan ini? Tio Chiuin baru menyadari bahwa lelaki di depannya itu buta. Perasaannya sedikit tenang, walaupun ia tetap waspada dan hati-hati. Ia selalu ingat pesan gurunya, agar ia selalu berhati-hati bila berhadapan dengan orang asing. Bukan. Aku seorang tamu di penginapan ini. Kau, siapa? Orang buta itu tidak lekas menjawab pertanyaan Tio Chiuin, seolah-olah ia memang tidak mendengarnya. Sebaliknya orang itu malah memalingkan kepalanya ke arah pertempuran sambil memasang telinganya untuk mengetahui apa yang telah terjadi di dalam ruangan tersebut. Seperti ada yang berkelahi di tempat ini. HMM, siapakah mereka itu? Nona lelaki buta itu bertanya halus. Sebenarnya Tio Chiuin merasa enggan untuk menjawabnya. Namun lelaki buta itu seperti memiliki perbawah yang menakutkan, sehingga Tio Chiuin tak kuasa untuk tetap berdiam diri. Dua orang kawanku berselisih paham dengan seorang gadis muda, sehingga mereka saling berbaku hantam. Lelaki buta itu mengarahkan telinganya lagi ke arna pertempuran. Mulutnya yang tertutup kumis dan jenggot lebat itu seperti menggumamkan sesuatu. Tio Chiuin seperti tersehir. Gadis sayu itu hanya mengawasi saja tanpa berani bersuara. Lelaki buta itu terasa menakutkan, berwibawa, tapi juga tampak sangat berbahaya. Apakah orang yang memiliki pukulan seperti petir itu temanmu lelaki buta itu bertanya pula. Sekali lagi Tio Chiuin tak kuasa menentangnya. Gadis sayu itu menganggukan kepalanya, namun segera sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan orang buta. B benar. Apakah Tion mengenal temanku itu lelaki buta itu cepat menggelengkan kepalanya. Sehingga rambutnya yang panjang sampai kepinggang itu terjurai ke depan menutupi wajahnya. Dan orang itu ternyata membiarkan saja rambutnya demikian. Dia itu temanmu atau saudara seperguruanmu sekonyong-konyong lelaki buta itu bertanya aneh, seperti sedang menyelidiki. Tio Chiuin tersentak kaget. Wajahnya menjadi merah. Matanya yang bulat indah itu bergetar, seakan-akan berusaha melihat rupa dibalik tirai rambut tersebut. Tapi ketika orang itu kemudian menyebarkan rambutnya ke belakang sehingga tampak sebagian mukanya yang tidak tertutup kumis dan jenggot, lagi-lagi Tio Chiuin tertunduk. Wajah itu kelihatan kaku dan dingin. Bahkan matanya yang jernih seperti matu orang sehat itu seperti menyimpan sebuah kekuatan yang mengerikan. Sekejap Tio Chiuin menjadi ragu, jangan-jangan lelaki yang mempunyai perbawa menyeramkan itu cuma pura-pura buta. Nona belum menjawab pertanyaanku sekali lagi Tio Chiuin dikejutkan oleh suara orang itu. Kami, kami baru saja berkenalan. Dia, dia bukan saudara seperguruanku, Tio Chiuin menjawab dengan gugup. HMMMMM. Sekali ini Tio Chiuin benar-benar heran terhadap dirinya sendiri. Selama ini ia tak pernah merasa takut terhadap siapapun juga. Bahkan di dalam sarang perampok-perampok liar pun ia tak pernah merasa ketakutan. Namun sekarang di depan lelaki tua bermata buta ini, entah mengapa tiba-tiba hatinya menjadi ngeri. Kudengar ada tiga orang yang sedang berkelahi. Apakah temanmu dikeroyok dua lelaki buta itu bertanya kembali? Ah, tidak. Tio Chiuin menjadi malu. Malu karena telah berperasangka buruk terhadap orang yang ternyata benar-benar buta itu, serta malu karena justru teman-temannya lah yang telah mengeroyok lawannya. Meskipun Tio Chiuin tidak meneruskan jawabannya, tapi orang itu tampaknya sudah dapat menangkap maksudnya. Ah, kalau begitu gadis muda yang kau maksudkan itu benar-benar lihai sekali karena mampu melayani keroyokan teman-temanmu. HMM, siapakah? Temanmu yang satu lagi itu? Apakah dia saudara seperguruanmu? Kudengar gerakan ilmunya tidak sama dengan temanmu tadi. Tio Chiuin tidak segera menjawab. Kali ini gadis itu menjadi bingung juga untuk menjawabnya. Ia memang tidak begitu paham tentang KW Etekhun dan saudara-saudara seperguruannya. Maaf, aku, aku juga baru mengenal mereka di tempat ini. Katanya pemuda itu bernama KW Etekhun, akhirnya Tio Chiuin dapat juga menjawab pertanyaan lelaki buta itu. Oh, orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi meskipun maju berdua, kawan-kawanmu itu seperti merasa sulit menghadapi lawannya. Mengapa kau tak ikut membantu mereka? Ah, kepandaianku belum cukup untuk ikut dalam kancah pertempuran tingkat atas seperti itu. Selain itu, aku juga sedang menjaga teman-temanku yang terluka. Hah? Teman-temanmu sudah ada yang terluka. Apanya yang terluka lelaki buta itu terperanjat. Tio Chiuin menghala nafas panjang. Entah apa sebabnya, tapi yang jelas gadis sayu itu seperti menurut saja untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Dan lelaki buta itu terdengar menggeram perlahan mendengar kekejaman Mogoat. Dan sekarang, kawan-kawan Mogoat telah datang pula. Mereka kelihatan lebih kasar dan garang daripada Mogoat. Aku benar-benar sangat cemas. Kepandaianku amat rendah, sedangkan teman-temanku yang lain sudah terluka. Tio Chiuin mengakhiri ceritanya dengan nada gelisah. HMMH tiba-tiba lelaki itu mengeram. Nona, bawa kemari teman-temanmu yang terluka itu. Tio Chiuin tercengang mendengar perintah itu. Ada perasaan untuk menentangnya, tapi keinginan itu segera sirna begitu laki-laki itu kembali menyerukan perintahnya. Tio Chiuin cepat membawa Song Lichu dan Ku Jingsan ke hadapan lelaki buta itu. Song Lichu di papahnya, sementara Ku Jingsan beringsut di belakangnya dengan berpegangan pada dinding. Anehnya kedua saudara seperguruan itu juga menurut saja. Inilah mereka, Tuan. Lelaki buta itu mengulurkan tangannya kepada Song Lichu. Di bagian mana gadis ini mendapatkan totokan tanyanya kepada Tio Chiuin. Kalau tak salah di bagian kakinya, Tuan. Seperti orang yang masih sehat kedua matanya, lelaki itu cepat mengurut dan menotok di beberapa bagian kaki Song Lichu. Dan yang terakhir jari telunjuk lelaki itu menotok pada jalan darah tanwihiat di bawah pusar Song Lichu. Maaf ucap lelaki itu pendek, kemudian mengebut-ngebutkan lengan bajunya tanda ia telah selesai mengobati gadis itu. Sungguh mengherankan. Song Lichu yang semula tak bisa menggerakkan tubuhnya itu tiba-tiba bisa bergerak lagi. Nona tidak boleh terlalu banyak bergerak dulu. Totokan yang melumpuhkan Nona tadi merupakan ilmu totok, tiam hoat, yang tiada duanya di dunia ini. Totokan itu hanya bisa dipunahkan kembali oleh seseorang yang memiliki Lwekeng setidak-tidaknya dua kali lipat Lwekeng penotoknya. Lelaki buta itu memberi peringatan kepada Song Lichu yang sudah bersiap-siap untuk melambrak mogoat kembali. Song Lichu tertunduk kecewa. Terima kasih, Loh Chiam Pua, gadis manis itu mengecapkan rasa terima kasihnya. Loh Chiam Pua, ah orang itu berdesah panjang. Tampaknya aku memang sudah tua. Belasan tahun telah lewat tanpa terasa dan tentunya umurku juga sudah mendekati setengah abad. HMMM, cepat sekali. Tanda petik. Sementara itu di arena pertempuran tampaknya mogoat sudah tidak kesabar lagi. Gadis cantik itu sudah mulai menggenggam senjata rahasianya pula. Senjata rahasia yang ampuh, yang dalam sekali lempar telah melukai Song Lichu dan Kujingsan. Puteri, kau jangan menghambur-hamburkan senjata rahasiamu. Sungguh sayang rasanya kalau dibuang hanya untuk membunuh kelinci-kelinci seperti mereka orang yang dipanggil dengan sebutan panglima tadi berseru kepada mogoat. Tapi sulit sekali menundukkan mereka. Padahal aku sudah menggunakan patsian ihoat, delapan baju dewa. Sayang ilmu ku belum sebaik ilmumu. Kalau aku sudah dapat memecah diri menjadi empat seperti kau, kelinci-kelinci ini sudah ku habisi sejak tadi, mogoat menyahut dengan suara jengkel. Tentu saja ucapan-ucapan yang amat memandang rendah itu sangat menyinggung perasaan Li Wan dan Kwe Etek Hun. Apalagi bagi Kwe Etek Hun yang dalam perjalanan petualangannya selama ini hampir tak pernah menjumpai lawan tangguh. Ejekan sebagai kelinci itu benar-benar menyinggung harga dirinya. Tanpa memikirkan akibatnya, pendekar muda dari Pulau Mengtu itu melesat keluar dari arna pertempuran. Hanya dengan dua gerakan saja dari Ban Sengkulian Hoan, maka tubuhnya telah berada di depan panglima itu. Kalau kau memang ingin mencoba menangkap kelinci-kelinci kecil seperti kami, mengapa cuma berteriak-teriak saja dari luar arna? Mengapa tidak langsung saja memergunakan kepalan dan kakimu? Takut Kwe Etek Hun balas mengejek dengan nada pedas. Bangsat! Kau memang bosan hidup. Benar saja, orang yang disebut panglima itu menjadi marah bukan main. Sambil mengumpat kasar ia menerjang Kwe Etek Hun. Kesepuluh jari tangannya mengejang seperti cakar Garuda, menyambar ke arah dada dan perut pendekar dari Pulau Mengtu itu. Kwe Etek Hun tidak berani adu tenaga. Mendengar percakapan lawannya tadi Kwe Etek Hun tahu bahwa lawannya itu jauh lebih berbahaya dan lebih liai daripada Mogoat. Padahal melawan Mogoat saja dia dan Li Wan tidak menang. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk menandinginya hanyalah dengan kecerdikan dan tipu muslihat. Untunglah ilmunya Ban Seng Polian Hoan benar-benar mentakjubkan, sehingga setiap kali dalam bahaya ia selalu dapat menyelamatkan diri. Demikianlah Kwe Etek Hun tidak mau menangkis serangan itu. Pemuda itu justru memanfaatkan kelebihannya dalam main petak. Dengan langkah ajaibnya itu ia menghindar dan mengitari tubuh lawannya. Sekali-sekali ia balas menyerang, meskipun ia tahu lawannya jauh lebih gesit dan lebih tinggi tenaga dalamnya. Tentu saja ulah Kwe Etek Hun tersebut amat menjengkelkan lawannya. Di dalam segala hal Panglima itu jauh lebih unggul, baik Ginkang, Luwekang, maupun ilmu silatnya. Namun pemuda itu ternyata memiliki ilmu langkah ajaib yang amat mentakjubkan, sehingga keunggulan Ginkang Panglima itu hampir tak ada gunanya lagi. Bagaikan seekor belut pemuda itu selalu bisa melepaskan diri dari cegatan-cegatan lawannya. Akhirnya Panglima itu tak dapat mengekang kegusarannya lagi. Seperti halnya Mogoat tadi, tiba-tiba Panglima itu melompat ke belakang sambil. Menyelangkan tangannya di depan dada. Kwe Etek Hun terkejut, tapi sudah terlambat matanya sudah terlanjur menantang mata Panglima yang mencorong seperti mata burung elang itu, hingga untuk selanjutnya matu dan pikirannya telah jatuh dalam perangkap ilmu sihir lawannya. Oh 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 Tio Chiwain menjerit kecil. Demikian pula dengan Song Licu. Hah? Ada apa lelaki buta itu tersentak kaget pula? Orang itu bisa merubah dirinya menjadi empat. Dan semuanya bisa bergerak sendiri-sendiri mengeroyok Kwe Suheng Song Licu berdasar bingung. Berubah menjadi empat? Wah, ilmu sihir lelaki buta itu berkata kaget, seperti sudah pernah mengenalnya. Lo Chiampua, kau tolonglah kami tiba-tiba Song Licu berlutut sambil menghibah di depan lelaki buta itu. Tolonglah Suhengku sekalian, seperti halnya Lo Chiampua telah menolongku tadi. Aku percaya Lo Chiampua bisa mengatasi mereka. Tanda petik. Ternyata perasaan cinta gadis manis itu sedemikian besarnya kepada Kwe Tekun, sehingga gadis itu rela menanggalkan kekerasan hatinya selama ini untuk meminta tolong kepada orang yang baru saja dikenalnya. Semula Tio Chiwain menjadi kaget juga menyaksikan olah Song Licu. Demikian pula halnya denganku. Jing San sendiri. Tapi keduanya segera memakluminya, apalagi ketika mereka menyaksikan jalannya pertempuran setelah pembantu Mogoat yang lihai itu maju. Baik Kwe Tekun maupun Li Wan memang dalam keadaan yang memprihatinkan. Setelah terpisah sendiri-sendiri, kedua pemuda sakti itu memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Rasanya memang tinggal menunggu waktu saja, kapan keduanya dibabat habis oleh lawan-lawan mereka. Lelaki buta itu mengerutkan dahinya yang tertutup rambut. Sikapnya tetap dingin dan kaku, seolah-olah tidak peduli pada keadaan sekelilingnya. Demikian pula terhadap ratapan Song Licu. Sama sekali ia tak bereaksi mendengar suara yang menghibah itu. Loh Chiam Pua, kakiku sudah buntung. Aku tak bisa lagi membantu suhengku. Maukah Loh Chiam Pua menolongnya ku jingsan yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba ikut memohon. Ternyata di dalam keadaan kritis seperti itu ia memaklumi perasaan sumuinya. Tapi lelaki buta itu tetap tak bergeming. Bahkan orang tua itu perlahan-lahan menyeret kakinya untuk keluar dari ruangan tersebut. Wajahnya tertunduk lesu seakan-akan hatinya amat menyesal sekali berada di tempat itu. Beberapa kali terdengar suara tarikan napasnya yang berat dan panjang. Loh Chiam Pua, Loh Chiam Pua, jangan tinggalkan kami. Tolonglah suhengku Song Licu memohon dengan suaranya yang semakin memelas. Benar, Loh Chiam Pua. Tolonglah KW Suheng sekali ini saja ku jingsan ikut pula meminta dengan suaranya yang serak. Maaf. Maafkanlah aku, aku tak bisa menolong kalian. Terdengar lelaki buta itu menjawab perlahan. Kakinya tetap melangkah tersaruk-saruk ke arah pintu. Sung Licu memandang sekali lagi kearna pertempuran. Hatinya semakin merasa cemas akan keselamatan KW Etekhaun. Loh Chiam Pua tanda seru ratapnya sedih. Namun dengan suara tak kalah lesunya, lelaki buta itu menyahut lirih. Maaf, Nona, aku tetap tak bisa menolongmu. Sudah lama aku tidak melibatkan diri di dalam urusan rimba persilatan seperti ini. Aku sudah bosan. Aku sudah cukup banyak menderita karena urusan perkelahian, permusuhan dan dendam kesumat di dunia yang keras itu. Tanda petik. Buuuu. Auuugah. Sekonyong-konyong terdengar suara pukulan dan keluhan tertahan dari arna pertempuran. Li Wan, pemuda sakti itu ternyata telah terkena tendangan kaki mogoat. Tio Chiuin terkejut. Ia menyaksikan Li Wan terhuyung-huyung sambil tetap berusaha menghindari serangan mogoat kembar yang terus saja memburunya. Pemuda itu kelihatan seperti lampu yang kehabisan minyak. Penaganya yang besar tadi tampak sudah habis, sehingga pukulannya yang meledak-ledak seperti petir itu sudah tidak kelihatan lagi. Cuon Tio Chiuin yang mencemaskan keselamatan Li Wan itu tiba-tiba menjerit kecil tanpa terasa. Sungguh mengherankan. Jeritan lemah dan amat singkat dari Tio Chiuin itu ternyata mampu mengejutkan lelaki buta tersebut. Entah bagaimana caranya bergerak. Namun orang tua yang telah berada di depan pintu keluar itu mendadak saja telah berada di dekat Tio Chiuin kembali. Sama sekali tak kelihatan bayangan tubuhnya yang berkelebar. Di metu ku jingsan, sung licu, dan Tio Chiuin sendiri, tubuh lelaki buta itu seperti menghilang dan berpindah tempat begitu saja. Nona memanggil aku? Ada apa orang tua itu bertanya tegang? Tio Chiuin yang baru saja menjerit kecil itu justru menjadi gugup menyaksikan kesaktian lelaki buta tersebut. Beberapa saat lamanya ia tak bisa menjawab atau membuka mulutnya. Nona, kau kenapa? Apakah kau diserang dan dilukai musuhmu lelaki buta itu mendesak semakin tegang? Tidak. Kawanku, kawanku terdesak. Dia, dia dalam bahaya akhirnya Tio Chiuin dapat bersuara dengan patah-patah. Oh, orang tua itu berdesak lega, kemudian perlahan-lahan membalikan badannya kembali. Tuan, tunggu Tio Chiuin mengejar dan berseru. Lelaki buta itu berhenti. Ada apa lagi? Tio Chiuin berdiri tegak di depan orang tua itu. Matanya yang bulat indah itu mencoba mengawasi wajah yang dingin tertutup rambut tersebut. Tuan, mengapa Tuan tidak mau menolong teman-temanku itu? Mendadak tubuh lelaki buta itu seperti bergetar menahan perasaan sedih. Tulang pipinya yang menonjol itu tampak pucat, sementara matanya yang bening seperti matu orang sehat itu kelihatan berair. Kemudian sambil menghela nafas berat orang tua itu menundukan wajahnya. Namamu siapa, Nona? Apakah kau tinggal di sekitar Laut Kuning? Apakah kau bermargahan mendadak lelaki buta itu bertanya tanpa mempedulikan pertanyaan Tio Chiuin? Bukan, bukan. Aku tidak bermargahan. Namaku Tio Chiuin dan aku juga tidak tinggal di sekitar Laut Kuning. Aku tinggal di kota Yunqia. Tanda petik. Oh oh orang tua itu berdesah panjang seperti mengandung rasa kecewa yang amat dalam. Sebaliknya Tio Chiuin menjadi sangat heran melihat perilaku orang tua itu. Mengapa, mengapa Tuan tidak segera menolong teman-temanku? Mengapa Tuan secara tiba-tiba malah menanyakan nama dan tempat tinggalku? Sekali lagi orang tua itu menarik nafas panjang sekali. Sudahlah, Nona Tio. Jangan kau hiraukan pertanyaanku tadi. HMMM, sekarang jawab saja pertanyaanku. Mengapa kau meminta pertolongan kepadaku? Karena, karena aku percaya Tuan akan meluluskan permintaanku. Orang tua itu tampak tercengang sebentar, kemudian mengangguk-angguk. Kau benar, Nona Tio. Khusus untuk dirimu, aku bersedia mengubah pendirianku. Aku akan menolong teman-temanmu, tapi, dengan syarat. Syarat? Syarat apa? Lekas katakan Tio Tio In yang melihat keadaan Li Wan dan Tek Hun semakin mengkhawatirkan itu menjadi tidak sabar. Tolong nyanyikan sebuah lagu untukku. Terserah lagu apa saja boleh. Menyanyikan lagu Tio Tio In tercengang mendengar syarat yang amat aneh itu. Aku, aku tak dapat bernyanyi. Aku tanda seru. Terserah kepadamu, Nona Tio hanya itu syaratku. Kalau kau tak mau, juga tidak apa-apa. Orang tua itu berkata perlahan sambil membalikan badannya kembali. Tio 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 In menjadi tegang bukan main. Apalagi ketika sekali lagi ia menyaksikan Li Wan. Terpelanting menabrak dinding. Darah segar tampak mengalir dari mulut dan hidung pemuda itu. Tunggu gadis sayu itu berteriak. Namun sekali ini orang tua buta itu tak menghiraukan panggilan Tio 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 In. Kakinya tetap melangkah perlahan ke arah pintu. Dalam keadaan panik akhirnya Tio Tio In juga tidak menghiraukan lagi kejanggalan-kejanggalan yang dihadapinya. Gadis sayu itu lalu menyanyikan sebuah lagu lama. Lagu yang sering dinyanyikan oleh gurunya. Entah lagu apa, ia tidak tahu. Yang penting dia menyanyi, meskipun suaranya yang merdu itu menjadi sumbang karena kecemasan dan ketegangan hatinya. Apabila di malam yang gelap gulita, tiba-tiba muncul bulan purnama. Alam pun tersentak dari tidurnya. Untuk menyambut kehangatan seng pelipta malam. Kekasihku. Aku selalu mengharapkan kehadiranmu. Dalam keadaan yang sangat menegangkan seperti itu, suara nyanyian Tio Tio In memang benar-benar aneh dan terasa janggal kedengarannya. Bahkan Moguat dan pembantunya yang disebut Panglima itu sampai merasa kaget dan agak mengendor desakannya. Sabetan kipas yang mematikan dari Moguat terhadap leher liuan seolah-olah tertahan. Sejenak mendengar alunan suara Tio Tio In tersebut. Demikian pula dengan hantaman Siku Sipang Lima yang tertuju ke arah tengkuk KW Etek Hun seakan-akan juga terhenti beberapa saat pula ketika mendengar suara nyanyian Tio Tio In. Namun pada waktu yang cuma sesaat itu tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan, yang hampir-hampir tak bisa ditangkap oleh pandangan mati siapapun juga. Begitu cepatnya, sehingga KW Etek Hun yang memiliki Pek In Gin Kang yang amat tersohor di dunia persilatan itu tak kuasa apa-apa ketika mendadak leher bajunya secara mendadak telah dicengkeram bayangan tersebut dan dilemparkannya keluar arna. Demikian pula dengan liuan. Bahkan Mogoat dan pembantunya yang memiliki ilmu meringankan tubuh jauh lebih tinggi lagi daripada KW Etek Hun itu juga tak berkutik pula ketika bayangan tersebut menyambar ke arah mereka serta mendorong mereka keluar arna. Bukan alang kepalang kagetnya Mogoat dan pembantunya menyaksikan kesaktian yang luar biasa itu. Sejenak mereka berdua memandang dengan sinar metu jari ke arah lelaki buta yang kini telah berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Kau, kau siapa Mogoat yang kejam dan tak pernah mengenal rasa takut itu mendadak menjadi gemetaran suaranya. Bagaimana Mogoat maupun pembantunya itu tidak jari. Orang asing berpenampilan buruk dan mengerikan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ilmu sihir mereka Patsian Ihoat. Bahkan ilmu meringankan tubuh orang asing itu juga jauh lebih hebat daripada ginkeng perguruan mereka yang menurut guru mereka tiada bandingannya di dunia ini. Begitu pula dengan tenaga dalam yang dikeluarkan oleh orang asing tersebut untuk mendorong mereka, rasa-rasanya berlipat jauh dengan tenaga dalam yang mereka miliki. Demikianlah, kalau Mogoat dan para pembantunya merasa heran dan ketakutan, sebaliknya Tio Chiu In dan Song Li Chu menjadi gembira bukan main melihat Li Wan serta Kwe Etek Hun selamat dari keganasan lawan. Tio Chiu In segera membantu Li Wan mengobati luka-lukanya, sementara Song Li Chu dengan telatan dan penuh perhatian mengusap peluh yang mengalir di wajah dan leher Kwe Etek Hun. Siapa orang itu? Chiu Moe dengan napas yang masih memburu Li Wan bertanya tentang orang buta itu kepada Tio Chiu In. Siapa? Dia, Sumoy Kwe Etek Hun juga bertanya keheranan kepada Song Li Chu dan Kujing San yang merubungnya. Tapi baik Tio Chiu In maupun Song Li Chu tidak bisa memberi jawaban. Keduanya memang tidak mengenal orang buta yang mahasakti itu. Mereka cuma bisa bercerita bahwa orang tua itu menolong Li Wan dan Kwe Etek Hun karena suara nyanyian Tio Chiu In. Nyanyian baik Li Wan maupun Kwe Etek Hun tercengang keheranan. Kalau semua orang menatap heran atau jari kepada orang tua buta itu, sebaliknya orang yang bersangkutan justru sedang berdiri terlongong-longong mengenangkan isi syair nyanyian Tio Chiu In tadi. Beberapa kali terlihat dadanya turun naik seakan-akan sedang menyanggap beban yang teramat berat. Nona Tio, dari mana kau belajar lagu lama itu? Siapakah yang mengajarimu lagu merindukan kekasih itu? Tiba-tiba orang tua itu menoleh dan bertanya kepada Tio Chiu In. Gadis ayu yang sedang sibuk menolong Li Wan itu tersentak kaget. Aku, aku tidak belajar dari siapa-siapa. Aku hanya sering mendengarnya dari suhuku, Tio Chiu In menyahut dengan suara gugup. Oh, ya. Apakah gurumu itu seorang tokoh aliran Im yang kau? Tio Chiu In tercengang, lalu mengangguk. Benar. Beliau adalah Giampit Seng, ketua cabang Im yang kau di kota Anking. Sekarang ganti orang tua buta itu yang mengangguk-angguk. Sudah kuduga, orang tua itu kemudian bergumam. Ketahuilah, Nona Tio, lagu itu adalah ciptaan seorang tokoh tua aliran Im yang kau dua puluhan tahun yang lalu. Lagu itu sangat populer dan disukai orang, terutama oleh para anggota aliran itu. Sendiri. Maka tak mengherankan bila gurumu juga suka menyanyikannya. Ah ah ah, memang sungguh indah lagu itu. Tanda petik. Cuan sangat menyukai lagu itu Tio Chiu In bertanya hati-hati, takut menyinggung perasaan orang tua aneh itu. Ya, aku dulu sering menyanyikannya. Aku hafal seluruh syair-syairnya, ternyata orang tua buta itu justru bersemangat menjawab pertanyaan Tio Chiu In. Kalau begitu, kalau begitu, em, apakah Tuan ini juga anggota aliran Im yang kaui pula dengan sangat hati iati Tio Chiu In mencoba untuk mengorek asal usul orang tua tersebut? Oh, bukan. Istriku yang tanda seru. Tiba-tiba orang tua itu menghentikan kata-katanya. Dia seperti menyesal telah mengeluarkan ucapannya tadi. Dan untuk menutupi kecanggungannya, tiba-tiba pula ia melangkah meninggalkan tempat tersebut. Aku, pergi dulu katanya singkat, lalu tubuhnya yang jangkung tinggi itu berkelebat meninggalkan ruangan tersebut. Tuan, tunggu. Bolehkah aku mengenal nama besarmu Tio Chiu In berseru? Kakinya melompat, mencoba mengejar sampai ke pintu. Tak ada jawaban. Orang tua itu telah melesat jauh meninggalkan rumah penginapan tersebut. Tapi sekonyong-konyong terdengar suara lapat-lapat dari kejauhan yang dikirim dengan ilmu Coan Im Jip It. Ilmu mengirim suara dengan gelombang angin. Nona Tio, panggil saja aku si buta. Kalau kau ingin bertemu dan ingin meminta pertolonganku lagi, nyanyikan saja lagu merindukan kekasih itu. Aku tentu datang. Ih Tio Chiu In yang menjadi salah terima dengan ucapan orang tua buta itu mencibirkan bibirnya. Wajahnya berubah sedikit memerah. Masakan aku harus menyanyikan lagu merindukan kekasih untuk bertemu dengan dia? Mendadak gadis ayu itu tersentak kaget karena teringat kepada mogoat kembali. Bergegas gadis itu membalikan badannya. Matanya nanar mencari gadis muda yang kejam itu di antara para pelayan penginapan yang telah mulai berdatangan. Tapi gadis itu sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Mungkin secara diam-diam gadis cantik itu telah pergi bersama para pembantunya, pada saat dia sedang terlibat pembicaraan dengan orang tua buta tadi. Tapi bagaimanapun juga kepergian mogoat itu justru sangat melegakan hati Tio Chiu In. Apa jadinya kalau mogoat dan para pembantunya itu belum pergi, sedangkan orang tua buta itu sudah tiada lagi? Bagaimana, Chiu Moi? Siapakah orang tua itu Li Wan menyambut kedatangan Tio Chiu In dengan sebuah pertanyaan? Entahlah. Dia hanya memperkenalkan diri dengan nama si buta. Si buta? Jadi, orang itu buta? Ah! Bukan main Kwe Etek Hun berseru sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Apanya yang bukan main? Su Heng Song licu menukas keheranan. Kwe Etek Hun tersenyum kecut. Yah, kau lihat sendiri. Caranya bergerak yang gesit dan lincah itu sama sekali tak mencerminkan bahwa dia buta. Kita semua yang waras ini benar-benar harus malu terhadapnya. Sementara itu orang-orang yang datang menonton mulai berani memasuki ruangan tersebut. Pemilik rumah penginapan itu beserta para pelayannya datang menghampiri mereka. Dengan wajah sedih pemilik rumah penginapan itu meratapi barang-barangnya yang rusak dan berantakan. Sudahlah, kau tak perlu meratapi harta bendamu yang sudah rusak liuan yang sudah mengenal pemilik rumah penginapan itu menghiburnya. Meskipun bukan aku yang membuat gara-gara di dalam peristiwa ini, tapi aku akan menggantikannya. Tolong kau hitung jumlah seluruh kerugianmu ini, lalu masukkan ke dalam rekening kamarku. Tapi, tapi pemilik rumah penginapan itu pura-pura menulak, padahal hatinya menjadi senang bukan main. Jangan membantah. Lakukan saja perintahku liuan berkata dengan tegas. Saudara liu tanda tanya KWE Tekhun terkejut mendengar kesanggupan liuan. Liuan tersenyum. Tidak apa-apa, saudara KWE. Biarlah, aku masih mempunyai bekal yang cukup. Demikianlah, setelah membayar sewa kamar beserta kerugian yang diderita oleh pemilik rumah penginapan itu, mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Seperti rencana mereka semula, mereka langsung menuju ke markas Tiatung Kaipang di kota itu. Kujingsan yang sekarang buntung sebelah kakinya itu terpaksa mempergunaan tongkat seadanya untuk menopang tubuhnya. Meskipun sangat sedih, tetapi pemuda itu tetap tegar menghadapi penderitaannya. Markas Tiatung Kaipang di kota itu menempati bekas bangunan kuil tua yang sudah rusak dan tak terpakai lagi. Halamannya yang amat luas itu penuh ditumbungi rumput dan alang-alang tinggi, sementara bangunan gedung dan tembok pagarnya sudah banyak yang pecah dan runtuh. Hanya bagian pendapa dan ruang dalam yang masih agak utuh, meskipun gentengnya juga sudah banyak yang bocor di sana-sini. Bangunan kuil itu berada jauh di pinggiran kota, dan terpisah dengan perkampungan penduduk, sehingga kedatangan KW Etekhun beserta kawan-kawannya itu sama sekali tidak menarik perhatian orang. Justru orang-orang Tiatung Kaipang sendiri yang menjadi kaget akan kedatangan mereka. Beberapa pengemis yang berkumpul di pintu gerbang kuil itu segera memberi tanda dengan suitan mulut kepada teman-temannya di dalam gedung. KW Etekhun terpaksa berkali-kali mengangguk setiap melewati gerombolan pengemis yang sedang duduk-duduk atau beristirahat di halaman kuil yang luas itu. Banyak di antara mereka sedang mengobati lukanya akibat pertempuran di kuil Pekokbio semalam. Ah, KW Etekhun rupanya, beberapa orang di antaranya menyapa begitu mengenal KW Etekhun dan Ku Jingsan namun banyak juga di antara mereka yang kaget melihat kaki Ku Jingsan yang buntung itu. KW Etekhun membawa rombongannya ke atas pendapa, dan seorang pengemis tua yang tampaknya paling berpengaruh di antara para pengemis yang bertebaran di dalam ruangan yang luas itu segera menyambut kedatangannya. Oh, KW S. Yau Hiap sudah kembali. Apakah KW S. Yau Hiap akan langsung menemui Ho Pangcu pengemis tua itu bertanya? KW Etekhun memberi hormat kepada pengemis tua itu. Terima kasih, Pek Bikai, pengemis beralis putih. Aku memang bermaksud menemui kau dan Jeng Bin Lokai sekalian kalau boleh, katanya merendah. Ah, jangan sungkan-sungkan. Marilah ke dalam. Hu Pangcu berada di belakang. Hei, apa yang terjadi dengan Ku S. Yau Hiap pengemis tua yang disebut Pek Bikai itu mendadak kaget menyaksikan kaki Ku Jingsan. Biarlah nanti kami ceritakan di depan Jeng Bin Lokai sekalian. KW Etekhun menjawab cepat. Jeng Bin Lokai berusia di atas 60 tahun, namun badannya masih segar dan sehat. Rambutnya yang putih seperti perak itu digelung ke atas dan diikat dengan tali kain berwarna putih pula. Pakaiannya terbuat dari kain tenun kasar dengan dua buah tambalan di kedua sikunya. Orang tua itu sedang menikmati minuman teh hangat dari potongan bambu yang dibentuk seperti cangkir, ketika Pek Bikai datang melapor sambil membawa rombongan KW Etekhun. Hu Pangcu, KW S. Yau Hiap, ingin berjumpa dengan engkau Pek Bikai melapor tanpa basa basi, kemudian juga ikut menenggak teh dari potongan bambu tadi tanpa permisi. Tio Chiu Ing mengernyitkan dahinya menyaksikan tata kera atau kelakuan yang amat bebas di antara kaum pengemis itu. Diam-diam dadi sayu itu menjadi khawatir juga, jangan-jangan mereka disuruh minum pula dari potongan bambu itu. Oh, KW S. Yau Hiap rupanya. Mari silakan duduk Jeng Bin Lokai menyambut kedatangan mereka. Demikianlah setelah memperkenalkan Li Wan dan Tio Chiu Ing, KW Etekhun lalu bercerita tentang Musibah yang baru saja terjadi di rumah penginapan tadi. Selain itu KW Etekhun juga bercerita pula tentang keinginan Tio Chiu Ing untuk menemukan adiknya yang hilang. Ternyata Jeng Bin Lokai amat kaget mendengar kedatangan Mogoat di kota itu, bahkan berkelahi dengan rombongan KW Etekhun. Baru saja aku menerima laporan tentang sepak terjang mereka di Chiu Siang, Wuhan dan Anking, sekarang justru sudah berada di sini. HMMH, dimanakah mereka itu sekarang? Entahlah, Hu Pang Chu. Mungkin mereka juga belum meninggalkan kota ini. Siapakah mereka itu sebenarnya? Apa yang telah mereka lakukan di kota Chiu Siang, Wuhan dan Anking? Jeng Bin Lokai berdiri dari tempat duduknya. Pek Bikai, tolong kau kirim beberapa orang anak buahmu ke kota untuk mencari khabar tentang orang-orang Hun itu perintahnya kepada Pek Bikai. Sekali lagi Pek Bikai meraih potongan bambu tempat air teh itu dan menenggaknya habis, kemudian tanpa berbicara apa-apa ia beranjak pergi meninggalkan ruangan itu. Orang-orang Hun? Siapakah yang kau maksudkan? Hu Pang Chu KW Etekhun berseru kaget. Ketahuilah, KW Siang Hiap, gadis kejam itu adalah puteri Motan, raja dari suku Hun di luar tembok besar. Gadis itu datang ke Tionggoan bersama beberapa orang pasukan pilihan ayahnya, dengan tujuan yang belum diketahui. Tapi yang terang mereka telah membunuhi para pemenang perlombaan mengangkat arca di kota-kota yang kusebutkan tadi. Langsung di atas panggung-panggung perlombaan tersebut diadakan. Benar-benar keji. Apa sebenarnya yang mereka kehendaki dengan membunuhi orang-orang yang tak berdosa seperti itu? Apakah karena mereka sangat membenci orang-orang Hun, dan ingin membasmi pemuda-pemudanya yang terbaik liuan berseru penasaran? Entahlah, Liu Xiaoh Hiap. Tapi kabarnya para pembesar kota itu telah mengirimkan utusan untuk melapor ke kota raja. Kita nantikan saja perkembangannya. Mereka lalu berbicara tentang suku bangsa Hun dan rajanya yang bernama Motan, yang sejak Kaisar Liu Pang dulu selalu membuat rusuh dan kekacauan di daerah Tionggoan. Motan yang sekarang sudah semakin tua itu tampaknya sudah lenggan untuk melompati tembok besar sendiri, sehingga kini mengirim putrinya untuk mewakilinya. Sejak dulu suku bangsa Hun memang bermusuhan dengan orang-orang Hun. Beberapa saat kemudian Pek Bikai telah datang kembali ke ruangan itu. Wajahnya tampak kesal dan cemas. HMMH, bagaimana Pek Bikai? Apakah ada laporan yang masuk lagi? Jeng Bin Lokai cepat menanyainya. Wah, gawat. Hu Pangcu. Pemuda-pemuda Heng Chiu yang memenangkan perlombaan mengangkat arca kemarin ditemukan tewas semua di pantai dekat perkampungan Ui Tian Rechung Pek Bikai melapor. Lalu katanya lagi sambil melirik kepada Li Wan dan Tio Chiu In. Dan, salah seorang anggota kita ada yang melihat seorang gadis cantik berbaju merah berkelahi dengan orang-orang Heng Chiu Pai di perkampungan mereka kemarin sore. Berkelahi dengan orang-orang Heng Chiu Pai Li Wan bergumam seraya mengawasi Tio Chiu In. Oh gadis sayu itu berdesah pucat. Dimanakah perkampungan Heng Chiu Pai itu? Jangan-jangan. Bagaimanapun juga Tio Chiu In menyadari bahwa kepandaian adiknya tidak terpaut banyak dengan dirinya. Dan sekarang setelah mengetahui betapa banyaknya orang-orang berilmu tinggi di dunia ini, otomatis hatinya menjadi khawatir terhadap keselamatan adiknya yang suka bertindak sembrono itu. Perkumpulan Heng Chiu Pai tidak terlalu jauh dari kota ini, nona Tio. Di tepi jalan yang menuju ke perkampungan Ui Tian Chung, kira-kira dua li sebelum pantai, KW Etek Hun memberi keterangan. Tiba-tiba Tio Chiu In berdiri. Air mukanya tampak semakin gelisah dan cemas. Terima kasih atas keterangan lo Chiam Pua. Aku akan pergi ke sana. Gadis sayu itu menjurah kepada Jeng Bin Lokai dan Pek Bin Kai, kemudian berlari keluar meninggalkan tempat itu. Tentu saja Li Wan menjadi kaget dan khawatir. Khawatir akar keselamatan gadis sayu itu. Apalagi tempat yang hendak ditujunya itu dekat sekali atau satu jalan dengan tempat pembantaian para pemenang perlombaan itu. Siapa tahu pelaku pembantaian tersebut memang benar rombongan Mogoat, dan sekarang masih berkeliaran di daerah itu? Maaf, Lokai pemuda itu dengan tergesa-gesa meminta diri kepada Jeng Bin Lokai dan Pek Bi Kai lalu berlari mengejar Tio Chiu In. Saudara Liu, tunggu KW Etek Hun berseru memanggil. Pemuda sakti dari Pulau Mengtu itu juga memohon diri kepada Jeng Bin Lokai. Su Heng, aku ikut Song Lichu tak mau ketinggalan. Jangan. Kau tunggu saja di sini bersama ku Jing San. Aku tidak akan lama KW Etek Hun melarang. Tapi Song Lichu cemberut. Sudahlah. Kalian tetap di sini saja KW Etek Hun menggeram, kemudian dengan pet ingin kangnya yang tinggi badannya melesat bagaikan peluru melintasi pendapat tersebut. Jeng Bin Lokai dan Pek Bi Kai tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bukan main. Benar-benar tidak berbeda dengan ayahnya. Matahari telah berada tepat di atas kepala, namun karena awan tebal menutupi hampir seluruh udara di atas kota itu, maka panasnya tidak sampai membakar bumi. Akan tetapi dengan demikian justru hawanya menjadi gerah bukan main. Tio Chiu Hain sengaja berputar menyusup di pinggiran kota, agar langkahnya yang cepat dan kadangkala juga berlari itu tidak menarik perhatian orang. Chiu Moi tunggu. Gadis ayu itu menoleh dan hatinya menjadi lega begitu melihat kedatangan Liu Wan. Namun gadis itu terpaksa mengerutkan alisnya ketika menyaksikan KW Etek Hun juga ikut berlari di belakang pemuda itu. Chiu Moi, penangkanlah dulu perasaanmu. Kau jangan bertindak gegabah dan sembrono memasuki perkampungan Hek Tsupai itu. Tempat itu sangat berbahaya. Ketuanya memiliki ilmu golok beracun yang cukup disegani di daerah pantai timut ini. Apa yang dikatakan oleh Saudara Liu itu memang benar, Nona Tio. Tapi kalau kau memang berkeras untuk memasuki perkampungan itu, biarlah aku dan Saudara Liu menemanimu. Kita lihat saja, apakah adikmu di sana? Tio Chiu In berhenti melangkah dan memandangi dua pemuda yang sama-sama gagah dan tampan itu. Sejenak hatinya seperti memperbandingkannya. Liu Wan berperangai halus, pandai bicara dan serba bisa. Sedangkan Kau Wee Tek Hun tampaknya berwatak lebih keras, jujur dan tidak suka banyak bicara. Namun yang jelas keduanya sama-sama menariknya. Jauh lebih menarik daripada Tan Sin Lun, Su Hengnya. Ah ah ah, Tio Chiu In berdesah lirih begitu teringat akan Su Hengnya. Eh, kenapa kau kelihatannya seperti ragu-ragu Liu Wan bertanya heran. Tio Chiu In tersentak sadar. Anu, em em, aku khawatir hanya akan merepotkan kalian saja, jawab gadis ayu itu berbohong. Wah, mengapa masuh sungkan-sungkan pula? Bukankah kita sudah saling bersahabat? Ayohlah, kita berangkat Kau Wee Tek Hun menyelak. Tio Chiu In tak bisa mengelak lagi. Mereka bertiga lalu berlari menerobos sawah ladang ke arah timur. Kedua pemuda berilmu tinggi itu, terutama Kau Wee Tek Hun terpaksa harus memperlambat langkah kakinya untuk mengimbangi Ginkang Tio Chiu In. Sampai di jalan besar yang dilalui Tio Chiu In kemarin terpaksa mereka mengendorkan langkah. Jalan tersebut adalah jalan utama menuju ke pantai, sehingga banyak sekali orang lalu-lalang di jalan itu. Ketiganya tak ingin menarik perhatian orang.